Penurunan pemudik di Jalan Tol Ngawi kembali terjadi. Kali ini sebuah mobil travel jenis Elef dengan nopol S7045A. Kedapatan menurunkan sebanyak 9 orang pemudik di bawah overpass, tepatnya masuk Desa Ngale, Kejamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Para pemudik itu langsung berusaha keluar tol dengan cara melompat pagar pembatas, kemudian memanjat overpass. Namun sayangnya petugas yang saat itu sedang patroli mengetahuinya, pengemudi mobil travel hanya bisa pasrah. Begitu juga para pemudik dari Semarang tujuan Ngawi yang terlanjur naik ke overpass oleh petugas langsung dipaksa turun kembali ke jalan tol dan dilakukan pendataan. Pengemudi travel Rizki Dimas Widiantoko, 22 tahun, asal Desa Kartoharjo Ngawi mengatakan, pedumpang terdiri dari rombongan kuli bangunan ini sengaja diturunkan di jalan tol untuk menghindari pemeriksaan oleh petugas di post-checkpoint exit tol Ngawi. Sebanyak 9 orang penumpang ini diangkut dari Semarang dengan ongkos 300 ribu per orang. Pak Yaturannya disini Pak yang aman Pak, gak ada operasi. Ini rombongan apa, kuli bangunan? Rombongan kuli bangunan Pak. Dari mana Mas? Dari Semarang Pak. Mau ke? Mau ke Ngawi juga. Ini tadi ambilnya gimana disana tadi? Ambilnya itu sudah ada kolik-kolik bulu Pak. Sebelumnya itu ini kuli bangunan yang disana itu proyek sudah selesai, kuli bangunan itu telepon Pak, suruh jemput. Ini berapa Mas? Per orang itu saya tarik 500, Pak. Sini ya? Iya. Udah sering sudah ini Mas? Angkut ke mudik. Kalau angkutnya sih, kalau ke Ngawi ini ya harus sekali. Kurang lebih hampir sengah jam. Mendapatkan itu kami langsung bergerak ke sini, beserta sekandari PGR. Kebetulan kami kedapatan orang yang mudik dari Semarang mau pulang ke Ngawi. Kuli bangunan, teman. Biasanya dia keluar itu memanjat gini, operasi ini kebenaran? Ya, memang katanya biasanya naik overpass ini. Karena pada saat di pintu exit tol, ada cek poin yang di mana disitu melakukan pemeriksaan yang kalau misalnya diindikasikan mudik, akan dikembalikan ke daerah asal. Tindakan tegas dari petugas yang diberikan kepada pengemudi mobil travel berupa tilang serta menahan kendaraan. Sementara para pemudik kerombongan kuli bangunan ini, oleh petugas langsung diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing setelah diberikan pengarahan dan menunggu perangkat desa masing-masing untuk penjemputan. Dari Ngawi, Andi Ariwi Bowo, melaporkan.